Intro Dilansir dari jawapos.com heboh Netizen sebut ada simbol mata satu di taman Tanjung Laut Warga Bontang dihebohkan dengan adanya postingan salah satu netizen Soal simbol mata satu di taman Tanjung Laut Simbol tersebut dikait-kaitkan dengan dajjal Karena itu untuk menghilangkan keresahan masyarakat Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan DPKPP Bontang Bakal merevisi bentuk kolam air mancur itu Itu kolam air mancur dan mau kami revisi Jika menimbulkan hal-hal yang aneh-aneh Jelas Sekretaris DPKPP Bontang, Maksi Duyanto Melalui kerja nyata teman-teman di bidang pertama Pertamanan, Maksi bakal merevisi bentuk kolam air mancurnya Jika sebelumnya berbentuk lonjong memanjang dengan air mancur di tengahnya Maka revisi akan dilakukan Yaitu mengubah bentuk kolam luar menjadi bulat Kami tangani sendiri dengan kegiatan anak-anak di pertamanan Diubah bentuknya Supaya kesan simbol mata satu itu hilang Pola dari kolam tersebut bakal diubah dan menambah beberapa aksen Melalui pemasangan pot-pot bunga di sekelilingnya Kami siap melakukan revisi katanya lagi Disebutkan desain taman Tanjung Laut Dilakukan oleh pihak provinsi Mengingat anggaran pembangunan taman tersebut Bantuan dari pusat dan Bontang hanya terima barang jadi Karena itu perencanaan desain pun tidak diketahui oleh pihak DPKPP Bontang Hal senada juga disampaikan oleh kabit pertamanan DPKPP Bontang Andi Ilham Yang menyebut taman tersebut mendapat bantuan anggaran dari pusat Sehingga Pemkot Bontang hanya menyediakan lahannya saja Termasuk desain dari perencanaan di pusat yang diteruskan ke provinsi dan daerah Kami terima jadi ujarnya Sebelumnya di media sosial Facebook Warganet dihebohkan dengan foto yang diambil dari atas Bersumber dari Google Maps di lokasi Taman Tanjung Laut Salah satu akun bernama Rizky Amalia Fardilila Memposting foto itu sambil menuliskan caption Iseng-iseng ngebrowsing Taman Tanjung Laut Eh ternyata, eh ternyata Kata dia Postingan itu pun mendapat berbagai komentar Salah satunya akun HETI Indrias Wari Yang menyebut dilihat dari atas Taman tersebut ada yang aneh Akun Milak Noven menanggapi bahwa bukan hanya sekali simbol tersebut didapati Melainkan di daerah lain pun juga banyak didapati simbol-simbol itu Ada apa ya sama kontraktor-kontraktornya? Tanyanya heran Akun Amir Hadian menimpali bahwa di Samarinda ada Di Mamuju juga ada Ada apa dengan Indonesia kita? Ditambah emotikan sedih Akun Dias Nada menambahkan Gapura Masuk Mangruf Berbas Pantai Juga didapati simbol mata satu Kita lihat kayak kapal Tapi di tengahnya ada pot bulat Kalau dilihat dari atas Pasti begitu juga ujarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax